Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudzillalah, wa man yudhlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqotih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yangfa'una, wa anfa'na bima alamtana, wa zibna ilma. Allahumma arina haqqa haqqa, wa rizqanat tiba'ah. Wa arina ba'atila ba'atila, wa rizqanat tinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna iza syita sahla. Ya hayyu ya qayyum, birohmatika astawis, aslihli sa'ni kulahu wa la cakilni illa nafsi turfata'ain. Rabbisrohli sodri, wa yasirli amri, wa hlul uqadatam min lisani yaqtahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah iladhi binikmatit tatimus sholihar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang kita cintai ini. Salawat serta salam, tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang-benderang ini. Kita doakan selalu, semoga keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya mendapatkan syafa'at ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Baiklah, dengan mengharap ridho Allah SWT, mari kita buka majelis ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, acara, silakan kepada Ustaz Savera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mintabi'ahum, tamin illa yaumid din, wa ba'ad. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima alamtana, wajidina ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqon warzukan ajtiba'ah, wa arinal batila batilan warzukan ajtina'bah. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis, aslih li sa'ni kullahu wala ta'kilni ila nafsitur fata'in. Allahumma la sahla illa ma'ja'altahum sahla, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Amin ya Rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita bersama-sama kembali ya, dalam keadaan sehat, nikmat iman dan Islam, dan Alhamdulillah juga, kita di hari ini masuk ke hari tasrik yang kedua ya? Iya. Iya. Alhamdulillah, semua karena Allah, dan kita selalu berdoa, semoga kita selalu diberikan hara limpahan curahan rahmat dari Allah, dan semoga apa yang kita lakukan, pengorbanan-pengorbanan kita, idul adha kemarin, Allah terima ya, baik-baikan kita dan semua sesuatu yang bisa kembali menjadi, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail, Masya Allah, dan sholawat berikut salam, semoga selalu dikira kepada Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya, hingga akhir nanti, amin ya Rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 iya, kemarin tuh, anak tuh bersin-bersin, satu harian itu, enggak berhenti, tapi, mungkin karena saya kurang istirahat, jadi, setelah saya tidur, bangun-bangun, terus tadi saya agak-agak olahraga sebentar, hilang bersinnya, Alhamdulillah, InsyaAllah, hari ini, mudah-mudahan kita dikasih sehat, dan jangan lupa, kita doakan selalu buat teman-teman kita yang sedang sakit, Umi Nofidah, semoga Allah jaga beliau, dan semoga bisa diringankan sakitnya, tadi dia agak sakit kepala, InsyaAllah, mungkin hati-hati juga kita, kebanyakan makanan-makanan daging-daging, yang berlebihan tentunya tidak disarankan juga, dan jangan lupa olahraga, karena, disini kalau idul adaha ini kan, dimana-mana daging, disini ketemunya daging, disini daging, dan itu kadang-kadang kalau kita sudah berumur ya, buat yang sudah berumur itu, memang enggak boleh terlalu banyak gitu ya, jadi penyakitnya masukkan darah tinggi, kolesterol gitu ya, InsyaAllah, Alhamdulillah, semoga kita dikasih kesehatan ya, Alhamdulillah, berlaku lihal, baik, mahat, hari ini kita masuk ke dalam, apa namanya, bab kol-kolah, kol-kolah ini, masuk di AISAR 3 ya, masih ya, AISAR 3, InsyaAllah, sudah jauh juga ya, kita masuk ke AISAR 3, karena, AISAR ini, kalau gak ada, AISAR ini kan ke AISAR 4, kita, eh, masih AISAR 2 ya kita ya, AISAR 2 ya, kita masih AISAR 2 ya, ini halaman berapa, 60, 2, masih AISAR 2, nanti kita masuk AISAR 3 itu, barfesnya, kalau gak salah Alif Lam Ta'arif ya, oh bukan, iya, Alif Lam Ta'arif, itu masuk AISAR 3, ini kita masuk ke AISAR 2 ya, yaitu bab-nya bab kol-kolah, ya, nah, di sini, Antuna pasti sudah, paham ya, dengan kol-kolah, yang kita tahu, kalau kita dulu belajar, ilmu Tajbit, tentang kol-kolah, kita bilang itu adalah pantulan, atau memantul, ya kan, nah, sebenarnya, kol-kolah secara bahasa itu, artinya bergetar, ya, jadi, bergetar itu, jadi, pengucapan kol-kolah itu, dia, kondisinya ketika sukun saja, nah, jadi, kalau secara istilah, kol-kolah itu, pengucapannya, yang hanya sukun saja, ya, dengan getaran, suara, pada makhrodnya, tanpa condong, ke salah satu, dari harokat yang tiga itu, yaitu, fathah, kasroh, dan, bemah, jadi, ini termaksud kesalahan, ketika kita, mengucapkan, huruf-huruf, kol-kolah, ya, karena, kol-kolah adalah, huruf, yang sukun tersebut, ya, huruf yang lima tersebut, ya, diucapkan dengan getaran suara, pada makhrodnya, tanpa, condong ke salah satu, jadi, ketika dia, hurufnya lima, ya, kutubu jad din, misalnya, kof, to, ba, jim, dal, itu kita kembalikan lagi, ke huruf tersebut, contohnya, ketika kita, mengucapkan huruf, kof, ko, ti, tu, ako, bukan, ake, nah, kalau dia ake, itu ada condong, ke salah satu, harokat, seperti, harokat, atau menambah, malah dia menambah, ada harokat, ada huruf hamzahnya di ujung, ke, ada e-nya gitu, nah, ini terjadi, apa namanya, perbedaan ya, atau hilafia, dari berbagai macam ulama, karena, kalau, yang kita pelajari di, jalur ini, yang kita pelajari di jalur ini, Hafiz'an Asim, dia tidak condong ke, salah satu, harokat, ya, itulah kol-kola, jadi, ketika kita, bilang, bahwa dulu, kita taunya, kol-kola itu memantul, ya, memantul benar, tetapi, ketantulan itu, tidak condong, ke salah satu, harokat yang tiga, gitu, ya, murupnya apa saja, to, to, bak, jindal, kalau dulu, kita, familiarnya dengan, baju di toko, ya, ya, tapi kalau, dari, matan jazarinya, kutubu jadim, ya, tapi terserah, bebas saja, mau pakai, kutubu jadim, atau, mau pakai, baju di toko, ya, asalkan, hurufnya itu, cuma lima ini, tidak ada huruf lain, kol-kola cuma lima, ya, sedangkan kol-kola ini, terbagi menjadi dua bagian, yaitu, kol-kola kubro, kalau kubro itu artinya, apa, besar, akbar, akbar, ya, besar, dan kol-kola kubro, ya, apa maksudnya kol-kola kubro dan kubro, dia, kondisi tempat, huruf kol-kolahnya saja, jadi kalau misalnya kubro, wakufnya, pada huruf kol-kolahnya, apa namanya, ketika dia, di wakuf, gitu, jadi, dia ada di akhir kalimat, kalau kondisi sugro, dia ada di tengah, kata atau kalimat, jadi, bedanya kubro dan kubro, sugro, itu adalah ketika, dia, wakuf, kalau kubro, kalau sugro, ketika dia ada di tengah-tengah, lalu, ketika wakuf, kol-kola sugro, dia, tasdidnya, itu, berfungsi, tetapi, ketika dia, wakuf, ketika dia sugro, tasdid, tidak berfungsi kol-kolahnya, gitu, paham ya, jadi contohnya, contohnya, kayak kita mengucapkan, tabat, ya dah, nah, kalau baknya, di sini ada tasdid, maka dia masuk kol-kolah, kol-kolah su, sugro, kenapa? karena, dia bukan karena wakuf, tapi ketika kita mengucapkan, abilah habiyum watab, nah, di situ, masuk ke kol-kolah kubro, kenapa? karena, ada tasdid, atau, atau, atau sukun, ya, di akhir kalimat, atau di wakuf, maka ketika dia, tasdid ada di tengah, lebur kol-kolahnya, tidak ada, hanya kita mengucapkan, kol-kolah itu, kayak, huruf kol-kolah tersebut, seperti ada dua, atau memang, tasdid itu adalah dua huruf, yang sama, tab, ada m, nah, itu, ya, nah, lalu ketika suhro, bagaimana? suhro, apabila kol-kolah, atau huruf kol-kolah, ya, intinya dia dalam kondisi sukun, ya, berada di tengah, kata, atau, salimat, jadi ketika suhro itu, poinnya hanya sukun, tapi ketika kubro, bertasdid, ya, atau, sukun, ketika, wakuf, pada huruf, kol-kolah, gitu ya, contohnya kalau suhro, kode, 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 lam-yalide, lam-yalide, boleh nggak kalau kita, lam-yalide, kode, nah, itu tidak disarankan, kenapa, karena, katatannya adalah, ketika kita, mengucapkan kol-kolah, itu, ada kesalahan-kesalahan, yang sering terjadi, pada, pengucapan kita, contohnya, mencampurkan kol-kolah, dengan harokat, nah, itu yang tadi saya bilang, karena masuk ke dalam kesalahan-kesalahan kol-kolah, lakode, 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 itu nggak boleh ada, e-e-nya, ya, i-be, nggak boleh i-be, tapi i-be, i-be, hanya, dengan lembut saja, kita mengucapkannya itu dengan lembut saja, ya, itu yang pertama, mencampur kol-kolah dengan harokat, yang kedua, diakhiri dengan hamzah, ya, kalau yang pertama tadi, dengan harokat, contohnya gini, lakoda, lakoda, lakode, lakoda, lakodi, i-be, 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 jadi kayak ada harokat, nah, yang kedua dengan hamzah, ahade, ahade, jangan, ahada, atau, ahad, ahada, ahad, nah, jadi, yang pertama, tidak boleh mencampur dengan harokat, yang kedua, tidak boleh diakhiri dengan hamzah, yang selanjutnya, yang ketiga, ditahan atau diputus terlalu lama, contohnya, ahad, ahad, nah, itu, juga tidak disarankan, dan, memutus suara, yang keempat, memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya, ya, contohnya gini, jadi, dia suaranya terputus, contohnya, yak, kok, diputus, dijedak, kayak ada sakta, langsung kita, yak, kok, be, nah, itu tidak boleh, yak, be, yak, be, nah, gitu ya, jadi, tidak boleh memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya, nah, poin-poin ini, adalah catatan buat kita, bahwa ketika kita, membecah kol-kolah, tidak boleh mencampur kol-kolah dengan harokat, tidak boleh diakhiri dengan hamzah, dan tidak boleh ditahan atau diputus terlalu lama, dan tidak boleh memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya, nah, ini adalah poin penting, dan ketika dia, kol-kolah kubrok, adalah, ketika dia wakof, baik dia sukun atau bertasdid, ketika dia kol-kolah subro, dia adanya di tengah, bukan di wakof, ya, gitu, jadi ketika dia di tengah, dia masuk kol-kolah subro, tanpa tasdid, kalau tasdid, itu kol-kolahnya, tidak, tidak ada, gitu ya, baik, inilah sedikit, materi tentang kol-kolah, ada pertanyaan dari sini, sebelum kita memasuki, latihannya, kalau tidak ada, kita masuk kol-kolah di tengah bacaan, disebut zugro, seperti apa yang sudah tadi, Ana sampaikan, bahwasannya, ketika dia di tengah, dia disebut, kol-kolah subro, bagaimana cara penyebutan, pelafasannya, yang tadi, kesalahan-kesalahan yang tadi, jangan kita, lakukan, coba, dicontohkan, silakan untuk dibaca, satu orang, dimulai dari, nomor satu siapa? Saya Ustaz, ya, enam, saya Fokboli, dari mana sampai mana Ustaz, sampai, sampai huruf, sampai bawah, huruf sampai huruf dal, mohon bingungannya Ustaz, ya sama-sama belajar, takoha, coba diulang, takoha, takoha, yakowi, 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 kubero, iya, tapi jangan terlalu lama, huberon, jangan, huberon, huberon, ya, kita masih, diwasol ya, jadi, huberon, baik, kesalahan, huberon, ya, tajeri, ada wan, ya, masya Allah, yang huruf of, aku wangu, iya, yukor, yubu, bautnya, jangan panjang, yukor, yubu, miqodaru, miqodaru, eh, gua merasa, miqodaru, ya, tuqolabuna, sekarang huruf to, asuharu, eh, iya, iya, jangan dipenjangkan ujungnya, Masya Allah, lanjut, ya, toba'u, iqo'amun, 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 ya, ya, bakumahuna, sekarang huruf, ba', abroso, iqo'amun, yubu, iqo'amun, 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 Sekarang huruf Jim. Ije Daru. Ije Alu. Iya. Ije Romi. Ije Romi. Ije Romi. Terus. Ije Hadun. Eh, gomong saya. Ije Hadunah. Nanya pendek juga. Ije Hadunah. Ije Hadunah. Karena huruf Dal. Ade Baro. Iya, Ade Baro. Ade Baro. Iya. Ije Deriku. Ije Baro. Buda Birina. Iya. Insya Allah. Jadi Kaidah Kolkola. Ukti Sina Gawa. Seperti itu ya. Insya Allah. Sudah. 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 Paten. Gitu bunyinya. Ukti Sina Gawa. Ukti Sina. Sudah tidak ada penampilan lagi. Sudah tidak ada percampuran harokat. Sudah tidak ada pemutusan-pemutusan di tengah. Jadi hanya itu yang dilihat. Dan huruf makrotnya itu harus jelas. Masya Allah. Karena huruf apa namanya kolkola ini rata-rata itu huruf syiddah. Jadi semua kolkola itu masuknya huruf-huruf syiddah dan jahir. Jadi harus syiddah, harus kuat, dan harus jahir, harus jelas. Ya Ustazah. Masya Allah. Dan silakan yang nomor dua. Barakallahu fikum. Ukti Sina. Terima kasih. Ustazah. Ya Ustazah. Ya Ustazah. Silakan Ukti Enda. Silakan. Kembali lagi dari atas ya. 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 Alhamdulillah. Takawa. Ya. Bagus. Ya To'wi. Iya. Kuberon. Iya. Tajeri. Iya. Aduan. Iya. Masya Allah. Sekarang huruf off. Akawamu. Iya. Yukoridu. Jangan buke. Tapi ko. Yuko. Yukoridu. Yukoridu. Iya. Mekedaruhu. Masih mieke. Jangan mieke. Meko. Mekodaruhu. Mekodaruhu. Iya. Jangan mie. Mi. Meko. 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 Masih mieko. Mi. I. 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 Mekodaruhu. Ya. Tuko. Tuko labuna. Tuko. Tuko labuna. Tuko. Tuko. Tuko labuna. Iya. Jadi jangan tuko. Tuko. Begitu ya. Jangan ada hamzahnya. Masya Allah. Sekarang huruf to. Tuko. Ato. Ato haru. Iya. Kuat kan. Ato haru. Ato haru. Ato. 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 Ya. Ato haru. Ato. 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 Ya, huruf Mbak. Selesaikan dulu Bumahnya. Jangan mebe. Ya, selesakan Bumahnya. Ada nyerja di sini. Ya, jangan ada tercikan cik-ciknya. Aji. Ya. 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 Ije Romi. Masih ada Ije. 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 Ije Romi. Ije Romi. Ya. Ya. Ajahaduna, adbaro, yudariku, adbaro, mudbirina, mudbirina, mudbirina. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fikum, untuk bukti enda kasrohnya dituruhin lagi I, jangan mikir, I, untuk huruf kol-kolahnya Masya Allah, intinya kol-kolah jika dia syiddah maka kuatkan, jika dia jahar maka jelaskan gitu, jadi kalau jahar itu kan tanpa ada aliran nafas, ya kan? Kalau idbar itu kuat gitu, ajahaduna, nah kalau misalnya masih ajahaduna berarti makrotnya belum tepat, nyandarnya kalau huruf yang di tengah itu kan ada tiga, yang nempel, yang jauh, yang di tengah-tengah, sedangkan huruf jim ini yang nempel di langit-langit atas gitu, jadi ketutup dia nafasnya gitu ya. Baik, Barakallahu. Ustazah, ini yang tadi poin-poin yang kesalahan itu kan memutus huruf kol-kolah dan huruf setelahnya, maksudnya setelah kol-kolah itu gitu Ustazah ya? Iya, iya. Jadi huruf setelahnya gini, yakok. Jadi ada beda, ada saktahnya, yakok. Jadi jangan kayak gitu, tapi kayak contohnya gini, tako, wah, ada wah, harusnya tako, wah, gitu. Jadi tidak boleh memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya, gitu. Tako, wah, nah gitu. Jadi tadi kesalahannya itu empat, itu harus dicatat ya. Kita mencampurkan kol-kolah dengan harokat, yang pertama. Yang kedua, diakhiri dengan hamzah. Yang ketiga, ditahan atau diputus terlalu lama. Yang keempat, memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya. Nah, itu adalah kesalahan ketika kita membaca kol-kolah. Maka ketika kita tahu kesalahannya, maka insya Allah kita bisa melafaskan yang benarnya, gitu. Kalau kita nggak tahu kita salah, karena kita nggak tahu salahnya di mana, maka kita lempeng aja. Kita anggap itu benar, dahil mah kita salah, gitu ya. Barakallah. Terima kasih. Ya, sekarang nomor tiga, Bunda Tri. Anak Ustazah, anak Ustazah. Mohon bimbing, anak Ustazah. Ya, sama-sama Bunda. Takowa. Ya, bagus. Yatawi. Kuberan. Ya. Tajeri. Aduwan. Ya, bagus. Akowamu. Ya, kofnya. Ako. Jadi jangan ada hamas, selalu pun sedikit. Sip bahkan. Namu, Ustazah. Akowamu. Ya, muhnya pendek kan. Akowamu. Akowamu. Ya, hakabah. Yukorilu. 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 Bautnya jelaskan lagi. Jangan. Lu. Bu. Sebentar saya. Yukorilu. Yukorilu. Yuko. Yukorilu. Yukorilu. Ya. Miko. Dam. Mi koda. Mi koda. Ruhu. Damnya panjang. Hunya panjang. Oh iya. Mi koda. Mi koda. Ruhu. Mi koda. Ruhu. N이라고 usah. Mi koda. Ruhu. Nukola buna. Iya. Sekarang huruf to. To. alto haru iya hamzahnya jangan ikut tebal alto jangan alto tapi a nya tipis dulu alto 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 haru alto haru iya masya Allah lanjut ya ya alto ba'u masya Allah bagus jangan angkat ya jangan yop tapi yop ya biasa ya tipis ya to ya ya koma'u na mbak abel rosu so nya pendek abel rosu abel rosu so abel rosu rosu yubelisun 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 su ya usaha iya setelah lagi su nya yubelisun yubelisun iya mubelisun iya sekarang gym iya jangan ada cik iya coba ijeromi 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 iya jangan yaj tapi iya jihaduna iya jangan yaj iya sekarang huruf dal ada baro sidahkan dalnya jahurkan dalnya ada baro iya ada di ujung lidah ke tempat tumbuh gigi ade ade baro ade baro iya iya coba dalnya ade baro ade baro ade baro iya muda 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 birina iya masyaallah barakallah fikum hati-hati huruf tebak ketika apa namanya kol kolah tidak terikut huruf tipis di awalannya insyaallah diperbaiki apa ako abe aja huruf jim jangan ada bocor ya assalamualaikum bunda tri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon bimbing aja iya wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh sama-sama belajar ako wabarakatuh aku wabarakatuh ulang ako wabarakatuh tako buah yang atas nih oh ketutupannya dia iya oh iya tunggu sebentar bunda warahmatullahi tunggu sebentar bunda warahmatullahi sebentar iya silahkan dimulai dari yang paling ulang ulang taklo wabarakatuh iya huruf taknya tetap tipis ya dijaga tako tako wabarakatuh taklo taklo yaknya juga iya toh iya towi iya towi iya huberon koknya bama sempurna huberon pengen hu huberon huberon iya tajeri iya tajeri tajeri adewan jangan adu itu condong kamu memas adewan adewan tetap adewan adewan ya sekarang huruf of akowamu 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 dan ak akowamu 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 ya yukodridu yukoridu jangan yuk yukoridu miyukodaru iya masih condong ke miyuko miyukodaru 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 minyukodaru sekarang huruf to atau haru bagus Jangan kepengaruh. 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 Huruf kolkolah itu ada yang syidda, ada yang jahar. Semua huruf kolkolah itu ada yang syidda, ada yang jahar. Jadi jangan gak jelas gitu. Jangan kepengaruh. Jangan kepengaruh. Ada baru. Nah itu jelaskan di dalnya. Karena dia hurufnya kolkolah dan jahar. Kolkolah dan syidda. gitu ya. Masya Allah. Barakallah. Sekarang. Silahkan. Nomor lima. City Viana. Ya Ustaz. Takowa. Ya. Masya Allah. Tapi ujungnya jangan ada A-nya. Takowa. Baik saja. Takowa. Bagus. Ya Wari. Ya Towi. Ya jangan diseret ya T. Maunya ya. Dulu baru to. Ya T. Ya Towi. Baik saja. Ya Towi. Bagus. Kuberon. Ya. Tajari. Bagus. Adawan. Iya. Sekarang huruf of. Aqwa. Aqwamu. Iya. Masya Allah. Yuka. Yuka ribu. Masih yuka. Jangan yuka. 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 Yuka ribu. Baik saja. Yuka ribu. Bagus. Yuka ribu. Yuka ribu. Masya Allah. Tukala buona. Huruf to Ato haru Ya Ato Ato haru Ato Huruf Hamzahnya tetap tipis Jangan auto Jangan o Naik udah Ato haru Ato haru Bagus Huruf A ini Jangan masuk ke hidung Baik Ya 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 Sekarang gurubba Abroso Ya Yubelisu Abekaron Abekaron Jangan abe Tapi abe Abekaron Jangan ada e nya Abekaron 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 Iya Mubaduna Iya Sekarang huruf Jim Ajadaru Iya Bagus Bagus Lanjut Ijar Ijarami Masya Allah Yajahadu Yajahaduna Iya Yajahadu Jangan He Tapi Ha Yajahaduna Baik 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 Yajahadu Sekarang huruf Dal Adbaro Yudariku Bagus Adbaro Adebaro Baik Adebaro Ya Masih ada e nya Adebaro Baik Adebaro Iya Mudebirina Masya Allah Ahsanti Masya Allah Barakallahu Fikm Kalau Ufti TV Yang mau itu Catatannya itu Agak-agak Masih Suka ada Pantulan Hamzahnya E-e nya Ya Ada pengaruh Hamzahnya Kayak Taqwa 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 Yatawi Huberon Tajiri Jadi jangan Tajiri Kayak tadi itu Mube Menjalan Mube Tapi mau Mube Aduna Gitu aja Ya Insya Allah Barakallahu Hukum Sekarang 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 Untuk contoh Yang dua baris ini Kita lewatkan ya Karena tadi sudah Semua sudah kita Baca Sekarang kita Masuk ke Kol-kolah Di akhir Bacaan Itu biasa disebut Kol-kolah Kubro Nah Kol-kolah Kubro Sebagaimana tadi Yang sudah Ana sampaikan Bahwasannya Apabila Waqof Pada huruf Kol-kolah Itu Bertasdid Atau tidak Maka Itulah yang disebut Sebagai Kol-kolah Kubro Atau kol-kolah Besar Bagaimana cara Pengucapannya Sama Sama Hanya ketika Dia kubro Dia adanya Di Di Akhir kalimah Ya Jadi Lam Yatube Gitu aja Nggak Mesti Lam Yatube Nggak gitu juga Karena Tidak ada Tasdid Jika ada Tasdid Maka Kaidahnya Tasdidkan dulu Baru Kol-kolahkannya Di kol-kolahnya Keluar Setelah Tasdidnya Dan disini ada catatan Bahwasannya Kol-kolah pada Kof dan To Bersifat tebal Nah Kalau Kof sama To Itu harus Ditebalkan Hurufnya Dia tebal Ya Karena Huruf Kol-kolah Yang Huruf tebalnya Itu Hanya ada To Sama Kof Ya Jadi Ketika To Itu Udah Pasti Harus Lebih Tebal Daripada Hof Ya Dan Tetap Tidak Dengan Tidak Apa namanya Dengan Tidak Menghilangkan Kaidah-kaidah Yang Kesalahan Yang tadi Maka Ketika kita Membacanya Walaupun Tebal Bunyinya Tetap Yoto Jangan Yopo Jangan Jangan Ada E Tetap Ya Secara Praktik Tidak Ada Perbedaan Antara Kol-kola Di Tengah Atau Di Akhir Nah Itu Yang Saya Sebut Tadi Apakah Ketika Dia Wakof Lebih Lebih Tebal Tidak Yang Lebih Tebal Hanya To Dan Kof Gitu Secara Praktik Ketika Kita Membacau Kol-kola Baik Dia Di Tengah Ataupun Di Belakang Itu Sama Bacanya Karena Kaidah Kol-kola Itu Yang Tadi Bergetar Atau Memantul Ya Kan Apa Yang Membedakan Sugro Dan Kubro Karena Ketika Sugro Dia Ada Di Tengah Ketika Kubro Dia Ada Di Wakof Atau Di Akhir Kalimah Sekarang Silahkan Dibaca Sebentar Ini Nah Yang Ini Dulu Kita Pelajari Kol-kola Di Akhir Bacaan Biasa Disebut Kol-kola Kubro Nah Disini Ada Contohnya Tiga Baris Ya Hab Sub Ude Kode Nah Gitu Aja Coba Dimulai Dari Bukti Sina Sampai Tiga Baris Satu Orang Tiga Baris Hab Sub Kode Ini Gue makan Dulu Rude 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 Tanpa Memanjangkan Apa Namanya Belakangnya Rude 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 Ya, yang bawah Ya, Masya Allah Ya, jangan ada E-nya Bagus Ya, Masya Allah Ya, Masya Allah Ya, Masya Allah Bawahnya Ya, Jangan taze Bagus Diulang Bagus Jangan H tapi H Tetap itbak ya Walatustaito 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 Iya, Masya Allah Masya Allah Barakallah Afikum Selanjutnya Nomor dua Terima kasih Ya, Masya Allah Terima kasih Ya Sobe Sobnya tebal kan Sobe 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 Tebal Bagus Jadi kayak Kurang So 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 Sobe 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 So 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 Sobe 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 Nanti gak ikut. Op itu kode. Enggak, pake E. Kode. Iya, lanjut. Haji. 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 Jangan haji. 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 Enggak. Enggak. Haji. Haji. Iya, kata Ahsan. Masya Allah. Uji. Tanya tipis kan? Jangan puji. 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 Iya. Puji. Zuka. 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 Iya, yang ini. Masya Allah. Zuka. Ini. Kayak mana coba? Iya, itu masuk ke kesalahan yang ketiga. Ditahan atau diputus. Iya, ditahan atau diputus. Zuka. Jangan diputus atau ditahan. Coba. Zuka. 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 Iya, itu masih Zuka. Zuka. Lembut aja. Zuka. 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 Iya, lagi. Zuka. 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 Jangan Zuka. 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 Iya, Zuka. Dengan ringan aja. Zuka. 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 coba ulang lagi suto 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 koto 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 pot pot itu koto jangan koto jangan diputus koto 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 iya gitu aja yang bawahnya lamya tobe iya lamya lide an ukh apa ini rije ya an an akh rije an akh rije an akh rije an akh lam yuk lato bagus lam lam tohito jantuhi tohito lam tohito em 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 bawah falat tadhabe falat tadhabe falat tadhabe falat taqaud taqaud falat taqaud walam taro kube iya tanya pipis oroknya tebal jangan taro tapi mau taro taro kube coba diulang walam taro kube jangan ada kube walam taro kube iya walam yar hako walayar hako walayar hako 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 walayar hako hako jangan ditutup walayar hako hako walayar hako iya yang ini masya Allah lanjut walayar hako walayar hako walayar hako iya yang ini masya Allah lanjut walayar hako walayar hako walayar hako walayar hako walayar hako masya Allah walayar hako walayar hako latihan pendek-pendek tapi ketika kita mengucapkannya itu agak sedikit berbeban karena itulah memang ketika dia huruf tebal ketika dia apa namanya kol-kolahnya kita masih terbiasa dengan kol-kolah yang pakai hamzah ujungnya itu memang PR kita buat membiasakan diri supaya kita tidak masuk kesalahan dalam mengucapkan kol-kolah tadi ya tetap semangat barakallah baik sekarang bunda tri ya sama-sama belajar ya ya iya masya Allah mudah kode iya kode kode iya haje iya bagus tuje iya zuko zuko coba ulang zuko iya jadi jangan di jeda karena jangan sampai kita memasuki kesalahan-kesalahannya zuko gitu aja zuko iya sebenarnya kol-kolah ini ringan-ringan saja mau dia subro mau dia kubro ringan-ringan saja iya lanjut suko iya suko 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 iya jangan panjang suko itu condong keharokat suko suko iya suko iya kotor 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 iya iya yang ini masya Allah bawahnya iya 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 yukh lam yukh la'o lam tuh hi'o tuh hi'o tuh hi'o lam tuh hi'o tuh hi'o sama tuh hi'o tuh hi'o bawahnya ulang lanjut bawahnya bawahnya falat tazhab uuh falat tak uud iya bagus walam walam tar kub iya walayar walayar ha'o iya walatus walatus kub iya shil shil jangan shil iya shil shil tafasi iya iya tapi jangan di jeda tush priyoto jangan walatus priyoto walatus priyoto iya iya jangan lama-lama walatus priyoto walakush walatus priyoto iya iya masyaallah jadi apa namanya tiap kol-kolah ini sudah sudah ringan ya bunda teri cuman ketika sukun-sukunnya itu kurang kasih zamannya ya jadi kayak taz terus itu contohnya tar itu ada lin'umar ya yar ha'o yuk lako jadi kita gak boleh menghilangkan kaidah yang sudah kita pelajari apa contoh yang sudah kita pelajari sifat-sifat di dalam huruf hak-haknya hak itu adalah sifat yang ada dalam huruf tersebut yang nempel ada pun mustahak itu adalah contohnya kayak roh roh dibaca tebal ketika sebelumnya fathah atau rohnya fathah gitu nah jadi kaidah-kaidah itu ketika kita membaca surat dalam Al-Quran baik ini kan potongan potongan ayat dalam Al-Quran nah sama seperti kita membaca Al-Quran tapi dipotong-potong nah ketika kita ini keluarkan hak dan mustahaknya jadi jangan kita lupa bahwa lam itu ada bainiyah ya kan roh itu ada tebal ada bainiyah gitu terus hoh itu ada aliran gitu ya dan Masya Allah Barukullah Fikum semoga tetap semangat ya baik sekarang Bunda Wardah ya akorobu itu ya ustazah hmm akorobu ha bukan hub oh bawahnya lagi ya sub ya muda 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 haja haji haja suko 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 jangan ada e-e-e-nya ujungnya suko 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 itu masih ada suko 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 eh-e-e kotok 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 ya cata suko 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 wah民 suko mana yang tawasut mimnya tawasut koknya rakoa koknya rakoa rakoa terus stila lam lam tuh la ko yang tuh e tuh lak ko tuh lak ko jangan lak ko lak ko coba diulang tazhab bagus fa la taqo ude fa la taqo ude fa la fa lam taqo ude fa la taqo ude ya, fa la fa la taqo ude bagus wa lam tarko ude Kurang tebal Ronyai Ustazah Gak apa-apa nanti fokus ke Mbaknya aja Walayar Hako Walayar Hako Jangan Hako Tapi Hako Oh iya H ini ya Walayar Hako Walatush Tito Walatush Tito 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 Iya Insyaallah Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Warda Sedahkan lagi huruf-huruf Toto lahnya Dan Berikan hak dan mustahaknya Ketika kita baca Di ayat-ayatnya Mim Kho Iya kan Rho Semua ada Sifat-sifat Baik Sekarang Uktiti Siana Baik Sifat-sifat Hab Ya Sloba Bagus Uda 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 Bagus Bagus su 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 mhm poto mhm poto 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 mhm lam yakube lam yatube mhm lam yalide iya an akhrije iya an akhrije baik an akhrije mhm mhm lam yuk lam yuk lam yuk lam yuk lako iya lam yuk lako lam yuk lako Lam Lam tuhioto Falatadhab 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 Falatakud Walam tarukub Taruk Jangan angkat tanya Tanya tetap tipis Taruk Baik Walam tarukub Walayaruhako Iya Hako Baik Walayaruhako Bagus Walatush Piyoto Iya Piyoto Piyoto Bagus Dari depan Baik Walatush Piyoto Iya Saatnya tetap Jaga istifalnya Istifalnya dijaga Walatush Piyoto Baik Walatush Piyoto Masih Tush Masih Tuh Jadi Itu ada Hamesnya Tush 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 Piyoto Baik Walatush Piyoto Iya Masya Allah Barakallah Fikom Untuk Bunda Uktiti Viana Masya Allah Harukatnya Apa namanya Hurufnya Makhrutnya itu Udah jelas Cuma kadang-kadang Huruf tebal Itu kebawa Huruf tipisnya kebawa Jadi harus dijaga Istifalnya Kalau dia Setelahnya huruf tebal Gitu Ya Tapi Alhamdulillah Ini secara keseluruhan Gak bagus Barakallah Fikom Ya Tadinya saya Mau melanjutkan Di Huruf istihtola Ya Huruf istihtola Ketika kita Kol-kolah Di sebelahnya Cuman Kodarullah Hari ini kan Ada kelas Untuk Ini ya Untuk Mushrifah ya Maksudnya Mikro-teaching Jadi Saya bagi-bagi Waktunya Saya istirahat dulu Sarapan dulu Nanti saya Lanjut kelas lagi Nanti pekan depan Insya Allah Kita melanjutkan Ke Sukun pada Huruf istihtola Ya Sebenarnya Secara Teori Kita sudah Faham Bahwasannya Ketika dia Bukan huruf istihtola Ketika dia bukan Huruf Kol-kolah Maka kita Tidak Tidak boleh Memantulkannya Sebenarnya Teorinya Kita sudah Faham Tapi pada Prakteknya Ya Kembali lagi Pada prakteknya Ini sangat sulit Kita ucapkan Karena Ketika kita Mengucapkan Huruf Sukun Di huruf Not Ya Itu Kita pantulkan Taubel Jadi jangan Taubel Kenapa Kita pantulkan Karena Kita tidak Menunaikan Haknya Pada huruf Bot Apa haknya Yaitu Istihtola Yaitu Dorongan Dorongan Lidah Ya Jadi istihtola Itu memanjang Jadi terdorongnya Lidah sedikit Kedepan Gitu ya Setelah membentuknya Makroj Makanya Ketika kita Mengucapkannya Kita lihat lagi Di bot Ini apa Sifatnya Ada Ada apa Aja Jadi nanti Pekan depan Insyaallah Kita lanjutkan Kesini Ya Mudah-mudahan Kita Diberi Kesehatan Mudah-mudahan Kita diberikan Waktu Dan kesempatan Untuk Melanjutkannya Dan semoga Allah rido Dengan Apa yang Kita lakukan Dan Semoga Antuna Juga Bisa Mendapatkan Keberkahan Ilmu Dari Apa yang disampaikan Walaupun sedikit Tapi kita Faham Jadi Tidak usah Banyak-banyak Tapi kita Cepat Selesainya Tidak usah Tapi sedikit-sedikit Sekarang Sebelum Ana tutup Apakah ada Yang ingin Bertanya Tidak ada Itu Itu Kalau yang Kalau yang Sugro Kan itu Ada di Tengah Kakak Apa namanya Saya Belum sempat Nyatat Ada di Tengah Kita Apa Untuk Yang Hanya Berlaku Untuk Sukun Gitu Ustazah Jadi ketika Tasdid Ketika Tasdid Dia Apa Namanya Ketika Tasdid Dia Di Tengah Contohnya Tab Itu kan Tasdid Ya kan Tab Bagaimana caranya Kita bukan Tab Jadi Lebur Kolkolahnya Hilang Jadi Syaratnya Syarat Kolkolahnya Itu Kalau di Tengah Ketika Dia Sukun Bukan Ketika Dia Tasdid Ketika Dia Tasdid Itu Syaratnya Ketika Dia Kolkolah Kubro Maka Kalau Dia Bertasdid Maka Tasdidkan Dulu Watab Tetap Pertama Tasdid Ya Karena Pertama Sukun Kedua Berharokat Pertama Tasdid Kita Apa Namanya Kita Kita Ucapkan Tasdid Yang kedua Kolkolahnya Baru Kita Tunahkan Watab Nah Kan Ini kan Kayak Kita Mengucapkan Dua huruf Yang sama Watab Terus Kita Enggak juga Watab Gitu aja Enggak Tapi Kita Berikan Tentulan Di Kolkolah Yang kedua Watab Beda Ketika Kita Membaca Ketika Tidak Tasdid Bagaimana Watab Gitu aja Nah Itu Perbedaannya Ketika Tasdid Kolkolah Kubro Sama Tasdid Sama Sukun Kolkolah Kubro Dan Ketika Sukun Tasdid Hilang Tidak ada Tasdidnya Tabat Bukan Tabat Tapi Tabat Karena Syaratnya Tidak Tasdid Ketika Dia Kolkolah Sukun Tidak Untuk Tasdid Ya Dia harus Sukun Begitu Huruf-huruf Kolkolahnya Harus Sukun Bukan Tasdid Tetapi Ketika Dia Wakof Huruf-huruf Kolkolahnya Bisa Tasdid Bisa Sukun Bagaimana Ketika kita Mengucapkan Tasdid Ya tadi Ketika Dia kolkolah Tasdid Kita Tasdidkan Dulu Tabat Baru Baru Kita Ucapkan Kolkolahnya Ya Begitu Insyaallah 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 Faham Jadi Tidak ada Disini Disini ya Kita bisa Baca Sekali lagi Disini Nih Jadi Secara praktek Tidak ada Perbedaan Antara Kolkolah Yang di tengah Atau Yang di akhir Maksudnya Kolkolah Yang Disugro Dan Kubro Bagaimana Pengucapannya Kembali Ke Sifat Tersebut Misalnya Dia tebal Maka Dia tebal Misalnya Dia tipis Maka dia tipis Keluarkan Sifat-sifatnya Sibdahnya Jaharnya Tetap Tidak Boleh Kita Hilangkan Jadi Perhatiannya Itu Sebenarnya Di Sibdahnya Dan Di Jaharnya Polkolah Itu Hanya Getaran Saja Hanya Pantulan Atau Getaran Saja Baik Ada lagi Yang ingin Tanya Kita Cukupkan Dulu Insyaallah Pekan depan Kita lanjut Ke materi Untuk Apa Namanya Tadrib Untuk Membaca Membaca Al-Quran Kalaki Dan Insyaallah Nanti Kita Tunggungkan Apa yang Sudah Kita Pelajari Dari Sifat-sifat Sana Sampai Ke Kolkola Gimana Cara Membacanya Jadi Tidak Ada Kesalahan-kesalahan Tersebut Yang tadi Saya Ungkapkan Tidak Kita Kita Harus Menghindari Tidak Kita Baca Kesalahan-kesalahan Tersebut Hindarkanlah Ketika Kita Membaca Kolkola Empat Tadi Poinnya Baik Umahat Itu Saja Pada Hari Ini Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Pekan Depan Dan Semoga Allah Jaga Keistiaqomahan Antuna Semua Tetap Semangat Terus Belajar Di rumah Belajar Di rumah Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berzikir Di Hari Pasir Ini Karena Hari-hari Ini Insya Allah Allah Akan Jabah Doa-doa Kita Di Hari-hari Pasir Ini Jangan Lupa Hari-hari Ini Hari Yang Afdol Di Sisi Allah Ketika Kita Berdoa Dan Sangat Mustajab Setelah Idul Adah Ini Ada Tiga Hari Yang Disebut Sebagai Hari-hari Yang Singkat Adalah Hari-hari Yang Mustajab Untuk Berdoa Minta Kepada Allah Apa Yang Kita Inginkan Hajat Hajat Kita Semoga Allah Jabah Doa-doa Kita Semua Dan Semoga Kita Mendapat Keberkahan Ilmu Pada Siang Hari Ini Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kekurangan Dari Kepakiran Ilmu Saya Kepada Allah Saya Mohon Ampun Pada Umat Semua Saya Minta Maaf Saya Tutup Dengan Lafaz Alhamdulillah Wa Doa Kafaratul Majelis Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Allah Wa Dih Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Wabarakatuh Wabarakatuh Saya Izin Liv Terima kasih.